Hai assalamualaikum guys baik lagi sama gua muhdi cst jadi di video kali ini aku mau cerita dulu nih guys tapi sebelum kita lanjut ceritanya guys ya buat kalian yang belum subscribe boleh banget kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah guys ya oke gua mau mengenalin intro baru aku guys oke cekidot buat kalian yang belum subscribe aku ingetin sekali lagi guys yuk subscribe agar kalian bergabung kedalam sst-sst subscriber seru terus guys Oke kita lanjut Oke guys jadi kemarin itu kan aku itu sempat berpikir guys gimana sih ikan perenang terakhir itu guys kayak nggak ada nikmatnya itu guys karena ada ikan aligator besar ikan aligator kan kemasa di tank predator aku jadi aku merasa itu ikan ts dan aku guys ikan kolombi aku guys itu tidak pedes itu yang layak guys ya jadi aku berpikir gimana ini kan ikan ts dan aku itu belum pernah makan guys jadi predator tank nya tuh guys ya aku sambil minum gimana ini ya apa wajar dia nggak pernah makan atau aku ini nggak pernah lihat ya tapi badannya itu nggak pernah ketemu guys nggak pernah nambah kalian nggak ada isi perutnya tuh guys jadi akhirnya aku udah ngerasa kan kalau aku sudah mengikuti ikan aligator secara layak guys tidak aku telantarkan aku sudah kasih makan setiap hari dan sekarang dia badannya juga sudah besar guys kemarin aku terakhir ukur berat badan itu berat badan panjang badan ini 26 cm guys 26 cm dari aku beli ukuran 10 cm guys jadi aku memutuskan untuk menjual aligator maaf banget buat kalian yang suka sama aligator aligator sekarang udah nggak ada udah dibuat guys ya kemarin aku juga udah jual ke orang yang bener-bener ngerti guys bukannya aku luar ke orang-orang biasa ya aku tanya sih hidupnya ada predator pada rumah sini insyaallah terjangka ya jadi ceritanya itu guys kemarin sesudah aku dapet uang dari yang beli ukuran jual aligator jadi aku tuh kemarin tuh niat belikan canamaru lagi guys jadi aku udah dapet canamaru di losin taruhnya guys ya ukuran 6 cm jadi kemarin itu pas baru dateng aku taruh di wada guys terus wadahnya aku aklimasi dulu guys ya aku aklimasi dulu aku sesuaiin dulu semuanya terus lupa kita taruh guys aman guys main jadi iya aja sehingga apa bincah guys akhirnya aku berisi isiatif berinisiatif untuk kasih ketapang guys di wadahnya guys jadi akhirnya aku kasih ketapang guys dan setelah sekitar sejam kemudian aku lihat ibadahnya itu kayak ada lembir-lembir yang ngelapisin tubuhnya guys akhirnya dia pun hemas guys udah banyak gerak akhirnya aku taruh di TSP aku kasih hidup nor dan besoknya aku lihat kembali satu udah mati guys wah aku simpan aku guys ya mati satu sudah guys akhirnya yang satunya juga sudah terinfeksi sama lembir-lembir itu guys aku udah pasrah udah aku obatin aku pakai obat biru aku ganti airnya udah aku coba untuk selatin tapi ya Tuhan berkata lain guys gak bisa selamat dan satunya pun mati akhirnya dua-duanya mati guys itu itu gua gimana ya uang gua yang gua kumpulin gua bikin cana itu hilang sia-sia ya aku juga dananya sama suhu-suku di grup ikan predator ya dia bilang karena perubahan PH yang terjadi di wadahnya itu terjadi secara drastis guys terus itu lah dia stress dan akhirnya mati hmm aku pengen aku pengen sih guys sebenernya punya ikan cana yellow sintarum lagi tapi aku sekarang lagi gak ada uang untuk belinya guys jadi kita sabar aja dulu jadi aku juga mau cerita guys setelah aku pulang dari beli ikan cana yellow sintarum itu aku itu habis kumpulin ini guys ecing gondok ya kumpulin untuk makanan ikan yang ada di dalam sini guys jadi ketika aku lagi di jalan aku lihat seseorang yang lagi nyebrang dan dia tuh kayak ngambil sesuatu guys pas aku lihat ternyata itu ada kura-kura guys jadi aku berinisiatif untuk melihara itu guys jadi aku langsung bilang aja ke orangnya om kasih apa aja om kura-kura nya biar gak tanya buat apa guys aku jawab untuk melihara oke langsung dikasihnya guys alhamdulillah guys tidak dapat cana yellow sintarum tidak dapat kura-kura guys ya akhirnya sampai di rumah aku langsung siap tapi itu adanya aku setting kandangnya guys dan aku tuh gak tau banget itu kura-kura nya jadi siapa guys ya jadi aku sempat 2 hari ini karena aku upload itu aku lagi identifikasi itu kura-kura apa guys setelah aku mau terusuris ternyata itu adalah kura-kura pipi putih guys ya pipi putih atau nama latinnya si bendrocki apa gitu guys ini itu ukurannya udah besar guys sekitar ya 2 telapak tangan guys sekarang ada disini kura-kura nya bentar aku ambil dulu guys oke guys jadi ini adalah kura-kura nya guys ya tuh guys ini adalah kura-kura nya ini kura-kura nya bukanya ya jadi pastronnya aduh sakit tuh aduh sakit guys jadi pastronnya ya jadi alhamdulillah banget guys ada gantinya ya jadi kemarin itu yang kura-kura yang penyakitan yang kalau kalian lihat di challenge masuk di tangan akuarium predator itu mati guys karena aku udah gak bisa lagi ini artinya guys jadi ini dia mati jadi alhamdulillah sekarang ada gantinya ya kita dapat murah-murah putih 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 guys jadi insya Allah ini akan memperawat dengan suai putih ya guys ya jadi mungkin aku mau kasih lihat kalian ketika dia makan guys oke kita lanjut aja guys ya oke guys jadi ini adalah setting kandangnya guys ya ini memang terlalu kecil guys tapi ya jadi lah guys jadi ini aku kasih ganggang ini kayak kangkung sama ecing tonduk itu supaya dia makan guys jadi alhamdulillah dimakan sih ini dimakan guys dimakan ya dan aku kemarin juga udah kasih ikan guys sekarang aku mau kasih dia jangkrik guys oke oke guys langsung aja kita kasih jangkrik ya ini jangkriknya dimakan gak guys ya kita cemplungin ke air dulu nih biar makin enak ayo kayaknya dia masih malu-malu guys kayaknya dia masih malu-malu guys oh kita geserin aja dulu nih ayo makan ayo makan pakai dimakan guys ini baru sekitar 2 harian guys di rumah aku ya ayo makan oh iya guys aku belum ada saran nama nih guys kalau kalian punya saran nama boleh banget kalian tulis di komentar guys ya nama yang terbaik akan aku pakai guys dan akan aku umumin nama apa yang akan aku pakai ya oke ini dia belum ada respon guys kemarin itu pas aku kasih ikan langsung dimakan guys kayaknya dia belum tahu nih guys rasanya guys dan mungkin dia juga takut ya jadi aku mau tata lagi ajar dulu kandangnya ini ya semoga aja dia mau makan disini guys ya jadi ini spot basking guys dan ini spot airnya emang agak kecilan ya maklum guys belum punya kolam untuk kura-kura kalau diberi izin nanti aku akan buat kolam guys untuk kura-kura guys kita akan buat yang besar kalau diberi izin guys ya kalau diberi izin aku seneng banget sih guys dapet kura-kura ini karena kemarin yang aku punya ambon itu mati semua guys ya jadi ini aku sudah lihat ketanda kandangnya si pipi putih ini guys tinggal tiga ke jangkeringnya tadi dari banyak mungkin dimakannya guys ya aku nggak tahu juga mudah-mudahan beneran dimakannya guys jadi segi di dulu aja guys video dari aku guys kalau kalian suka sama video ini boleh kalian like comment konten apalagi yang harus aku lakukan selanjutnya jangan lupa share guys ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian tahu tentang video aku guys oke ini guys jangan lupa nonton video ini nih yang kalau kalian mau buat aquascape di rumah tapi nggak tahu pakai tanaman apa kalian bisa cari tanaman darat yang bisa di airin guys ini videonya guys ya airin disini oke emmm apalagi ya oh iya jangan lupa kalian pencet subscribe yang ada di bawah guys biar kalian tergabung ke dalam SSB guys ya subscriber seru terus karena kita yang paling seru guys oke kita cukupkan dulu videonya sampai disini guys thank you for watching jangan lupa buka jangan lupa show guys ya oke who bye ya 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 Sub indo by broth3rmax